Ketika Jokowi berkunjung ke IKN, Kepala Negara mengecek pembangunan infrastruktur kantor presiden yang sudah mencapai 74 persin. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan, pembangunan struktur bangunan utama kantor presiden telah selesai. Kementerian PUPR, kata Diana, kini berfokus pada pemasangan baja serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi kantor presiden. Saat ini, bilah-bilah ini sudah terpasang 1.282 dari 4.650, jadi kira-kira sepertiganya. Dan kami harapkan nanti, untuk sayap burung Garuda ini bisa selesai di akhir Maret ini, ujar Diana dalam keterangan resmi yang diterima Kompas, Gikom. Jumat 1 Maret 2024, ia menjelaskan, kantor presiden dibangun dengan konsep bangunan ramah lingkungan, termasuk sisi eksteriornya. Kantor presiden akan selesai dan bisa digunakan secara fungsional pada Juni tahun 2024, supaya siap dipakai untuk kukacara peringatan kemerdekaan ke-79 RE. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.